Hai guys welcome back to my channel jumpa lagi dengan aku Mocen Susan dan hari ini aku mau ngobrolin tentang anxiety disorder dan stress atau gangguan kecemasan dan stress dulu pernah ada kenalanku yang sakit Gert dan sering kena panic attack terutama saat berkendara di jalan raya naik motor ketika itu terjadi dia langsung menepi dan mengeluarkan dalam tanda kutip ya senjatanya dia ada minyak angin air mineral temilan andalan itu buat temil kalau pasti lapar dan kerasa kalau misalnya mual-mual tuh sampai muntah di jalan kalau udah enggak kuat maka dia akan pergi ke IGD untuk minta di impus dan kalau sudah di impus dia akan merasa enakan lalu pulang ke rumah dan itu terjadi berulang kali di waktu yang lain setiap kena panic attack so berakhir di IGD dan IGD baginya adalah zona nyaman sedangkan jalan raya adalah dalam tanda kutip ya medan perangnya hidup dengan gangguan kecemasan memang sangat membuat penderitanya tidak bebas karena dihantui rasa takut rasa cemas yang terlalu berlebihan ada juga orang yang merasa zona nyamanya di rumah termasuk aku sakit ketika kumpul dengan anggota keluarganya yang lain itu merasa ada kenyamanan ya bahkan ada yang baru ditinggal kerja atau ke pasar raja mungkin sama istrinya atau ibunya itu dia takut takut sendirian di dalam rumah ada juga yang karena pindah tugas keluar kota atau luar pulau dan jauh dari keluarga eh getnya dan yang siatnya kumat lagi udah berubat kemana-mana enggak sembuh marini apa balik kampung ngumpul anak bujo nih lalu ada juga yang takut mandi naik mandi itu minta di joko di depan pintu sama istrinya ya jadi dia mandi istrinya di depan pintu mungkin dia khawatir takut pingsan di kamar mandi enggak ada yang tahu gitu ada juga yang sambil mandi itu nonton videoku jadi HPnya dibawa ke kamar mandi gitu sambil dengerin motivasi get biar gak takut lagi katanya ada juga yang takut keramaian takut masuk mall kalau pas jalan-jalan yang masuk mall cuma suami sama anaknya dia nunggu di dalam mobil ada yang keliengan sampai buat jalan dari tempat tidur ke kamar mandi yang jaraknya deket aja rasanya mau pingsan kalau aku sendiri panik itu datang ketika lapar ya atau aku bisa salah makan kecentok makan yang misalnya menurut aku gak fresh itu jadi mual dan kalau udah mual enggan keluar rumah kadang-kadang sering batal berbagian meskipun hanya berpasar gitu kadang pas nekat berangkat di tengah jalan cemas itu aku langsung putar balik tapi pas putar balik anaknya tuh cemasnya hilang nah sudah cemasnya hilang kembali lagi pergi lagi gitu jadi itu untuk memanipulasi pikiran aja biar enggak terlalu cemas itu jadi kalau mau kau rumah harus memastikan sudah makan dan habis makan enggak mual gitu dan selalu bawa cemilan atau air minum serta HP jadi kalau terjadi sesuatu tinggal panggil gojek selalu bawa motorku kalau itu caraku sendiri aku juga pernah pusing ketika masuk mall yang gede itu pas badan lagi nge-drop tensi darah rendah mungkin anemia juga terus pas lihat cahaya terang banget di mall gitu terus banyak barang lihat banyak barang di mall itu jadi pusing pernah juga waktu sampai parkiran motor mau deh jalan-jalan tuh aku ngajak pulang karena tiba-tiba lemes kaki gemeteran gitu takut jatuh takut pingsan di mall akhirnya lama-lama temenku males tuh ngajak jalan-jalan aku karena aku tuh ngerepoti anak kecil katanya anak kecil dalam badan orang dewasa ya bahkan pernah aku coba pacaran dengan cowok sedangkan waktu itu aku masih sakit-sakitan dan aku tuh nggak bisa makan jajan sembarangan di luar kayak orang normal gitu dia tuh males gitu ngajak jalan-jalan ngajak kencan ngajak makan di luar karena dia prinsipnya kalau aku makan ya kamu harus makan aku dia makan tapi aku nggak makan udah nggak mau dia nggak mau makan sendiri akhirnya ya kencannya di rumah terlalu padahal sebenarnya kan ngirit yuk kalau dianya makan aku nendak gitu loh aku sering baca juga di kontak jodoh kriteria cowok kalau cari cewek pasti tulisannya gini cari cewek yang nggak ribet lah aku termasuk ribet kali yuk makannya angel gitu kalau kalian gimana pengalaman nih komen di bawah ya Nah yang kupaparkan di atas adalah contoh dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder tadi Nah apa yang menyebabkan seseorang bisa kena anxiety disorder ini yang pertama ada trauma lalu gangguan kepribadian bisa juga karena ada efek samping obat atau jatah tentu misalnya kafein atau narkoba gitu ya kemudian mungkin ada penyakit tiroid dan gangguan irama jantung gangguan kecemasan sendiri itu dibagi menjadi tiga ya ada yang panik attack atau serangan panik mendadak lalu yang kedua gangguan kecemasan umum atau GAD generalize anxiety disorder lalu yang ketiga fobia sosial ciri-ciri panik attack dengan GAD atau kecemasan umum itu hampir sama yaitu ada keringat dingin terus gemeteran nyeri dada jantungnya debar-debar serasanya badan tuh lemes gitu merasa tidak berdaya tapi kalau panik attack biasanya disertai sesek di dada terus ketakutan kalau mungkin kena serangan jantung dan biasanya terjadi kurang dari 10 menit atau bisa juga lebih ya dalam hitungan jam lalu gimana caranya untuk ngatasi serangan panik yang tiba-tiba datang ini pertama coba rileks pejamkan mata terus tarik napas panjang-panjang dalam-dalam maksudnya melalui hidung dan hembuskan pelan-pelan melalui mulut dan ulangi ini beberapa kali sampai merasa tenang merasa rileks ya kalau anda berbakat dokter maka untuk menangani gangguan panik ini biasanya dokter itu akan memberikan ubat-ubatan peredah cemas dan psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif kalau GAD atau gangguan kecemasan umum biasanya terjadi lebih lama bisa berbulan-bulan atau bahkan tahunan dan itu kumat-kumatan sensasi cemasnya terutama kalau badan lagi drop atau pikiran negatifnya datang gitu ya biasanya disetai juga dengan rasa pengen buang air kecil terus-menerus misalnya meh pergi angger meh lungo kok mesti kudung-muyo ya pernah nggak kayak gitu kalau tidak langsung makan badan mangan otot tegang terus sering pusing sakit kepala sensitif mudah marah padahal takoke sepele ya ditakoi sepele tapi dia langsung reaktif gitu mudah tersinggungan terus insomnia susah tidur nggak bisa fokus sama satu hal kemudian sulit konsentrasi nggak bisa santai awalnya kemurungsungan gitu loh ini sering aku jumpai saat aku melayani curhat privasi GED ya jadi orang tersebut tanya dan sudah aku kasih solusi tapi beberapa menit kemudian dia menanyain hal yang sama dan baru sadar itu ketika aku kasih screenshot chatnya dia gitu loh aku bilang nah ini loh tadi sudah nanya loh ya dan sudah aku jawab ini dia nanya itu bisa dua sampai tiga kali dengan pertanyaan yang sama sejawabannya itu sudah aku jawab gitu pernah ada orang yang mengalami banyak sensasi tidak nyaman di berbagai bagian tubuhnya kemudian dia periksa ke dokter dan dokter mengatakan oh ini kena asam lambung dan sudah diberi obat tapi pasien ini merasa belum ada perubahan setelah minum obatnya lalu dia cari second opinion ke dokter lain dan dokter kedua juga memberikan diagnosis yang sama mungkin ada setiap perbedaan mungkin ada ditemukan bakteri atau ada tipus gitu dan orang ini makin penasaran dan rasanya kayak masih ada sesuatu yang lain yang perlu diperiksa lebih lanjut karena sensasinya nano-nano gitu rasanya macem-macem masih belum puas lagi dia akan cari dokter lain lagi jadi dia akan konsultasi kebanyak dokter sebenarnya nggak salah cari second opinion tapi nggak perlu sampai sebanyak itu gitu loh nanti kalau misalnya dia siapin obat oleh dokter itu di googling tapi yang jadi perhatiannya itu dibagian efek samping obat itu kadang sampai takut ada obat yang tidak diminum periksa rutin tapi nebus obatnya nggak komplit jadi putih karpet dewi gitu loh jadi kayak ngobati dirinya sendiri oh kira-kira aku pakainya ini aja deh aku minum yang ini aja deh gitu loh pernah ya kayak gitu saya sering menjumpai konsumen yang mau beli suplemen itu yang ditanya efek sampingnya detoknya kayak gimana Nah itu sudah buatin video nih judulnya efek reaksi perbaikan sesudah minum SKF ini silahkan ditonton ya sampai bar biar gak gagal paham aku lanjut lagi ya karena merasa putus asa belum sembuh juga dia googling mencari tahu tentang gejala yang dialami ada juga yang lebih memilih minuman herbal karena menurutnya dia takut ketergantungan obat kimia takut kena ginjal katanya minum obatnya berapa lama dua minggu udah takut kena ginjal menurut saya selama dalam pengawasan dokter ya enggak usah takut ketergantungan ya kemudian ada juga yang masuk di grup-grup penderita get anxiety tapi kok malah jadi parno ya karena menurut dia kok banyak keluhan-keluhan dan saran yang bermacam-macam banyak orangnya di bingung sendiri mengikut yang mana gitu terus masuk keluar grup pas kumat masuk ntar keluar lagi ini curhatan dari beberapa klienku yang sakit get anxiety tapi sebenarnya itu tergantung dari orang yang bersangkutan Oh dia bisa mengambil sisi positif dalam menggabung di grup itu tidak masalah misalnya Oh saya mau gabung untuk mendapat motivasi dari orang yang senasib dengan saya tuh boleh boleh sampai pada satu titik ada orang yang mikir apa jangan-jangan sakit ya sembuh-sembuh karena diguna-guna makhluk astral ya soalnya ke mati kok jam-jam tertentu gitu dan berulang hampir tiap hari akhirnya pergilah ke orang pintar ada mungkin sebenarnya ada pemicunya yaitu trauma entah ada kejadian apa di waktu tersebut jadi asam lambungnya naik pada jam itu karena dia stres juga stres bisa meningkatkan produksi asam lambung tanpa anda salah makan jadi sekalipun anda jaga makan anda stres yaitu bisa meningkat dan muncul sensasi bermacam-macam tadi masih belum sembuh juga akhirnya bingung lagi balik ke dokter lagi minta di check up semuanya deh ujung kepala sampai ujung kaki karena masih merasa kurang yakin perlu enggak ada di indoskopi mungkin di biopsi nanti OM DUSG cek darah cek bakteri MRI mungkin lalu kepikiran lagi Oh apa perlu dioperasi pengencangan otot fes pokoknya dia selalu merasa bahwa dia kena sakit parah gitu pada penyakitnya gangguan asam lambung aja yang memang kadang bisa muncul berbagai sensasi itu yang disebut dengan hipokondria ya jadi merasa sakit parah padahal sebenarnya tidak separah yang dia pikirkan belum adanya perubahan itu bisa juga karena faktor internal orang itu sendiri misalnya dia minum obat tapi masih belum bisa jaga tiga B nya pola makan pola hidup pola pikir Hai ada yang curhat gini Mbak aku wis juga makan wis minum obat rutin wis nggak ngerokok kok gak mari-mari kenapa ya pertanyaannya masih suka stres nggak itu ya itu mbak yang sulit mengendalikan stresnya Hai banyak googling dan mencocokkan gejala dengan artikel yang dibaca dan setelah tahu jadi ketakutan sendiri karena kurang pemahaman yang benar gangguan kecemasan umum atau GAD inilah yang sering aku jumpai pada orang-orang yang sakit gen-anxiating pengobatan untuk gangguan kecemasan umum itu bisa ditempuh dengan dua cara bisa melalui psikoterapi dan pemberian obat-obatan psikotropika atau obat penenangan ini harus konsultasi ke psikiater ya tapi ingat kalau anda ke psikiater dan diberi obat jangan menghentikan obat sendiri tanpa konsultasi yang yang nurunin atau naikin dosis itu adalah psikiater jangan ditunis sendiri jangan dinaikin sendiri Oke perubatnya harus sampai tuntas Hai gangguan kecemasan yang ketiga adalah pobia sosial males ketemu orang minderan kalau tidak ngomong orang lain enggak berani menatap matanya mata pelawan bicaranya gitu ya takut dikritik dihakimi takut keramaian nah kalau pengobatan gangguan kecemasan sosial ini bisa berupa konsumsi obat berada cemas dan antidepresan serta terapi peryaku kognitif sebagai bagian dari psikoterapi nah ini konsultasinya ke psikiater lagi nah kalau kecemasan berlebihan ini tidak diatasi maka seseorang bisa makin stres dampak stres itu bisa melemahkan daya tahan tubuh kita melemahkan imun Hai meningkatkan gula darah bisa kena diabetes terus hipertensi tekanan darah tinggi ya tulangnya bisa kropos bisa osteoporosis memicu kegemuan memicu kegemuan kadang-kadang orang-orang yang kalau stres tuh makannya yang lebih banyak itu bisa kemu ya Nah terus gimana biar ada stres yang pertama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa yang sungguh-sungguh berserah mengandalkan Tuhan bukan pakai kekuatan sendiri untuk menghadapi masalah kekhawatiran tidak akan menambahkan jasa apapun pada jalan hidup kita dipikir Mbak Teh masalahnya gak ber yang ada kita malah semakin sakit berdoa ya lalu kemudian yang kedua jangan telat makan yang ketiga olahraga karena olahraga bisa memastikan kalsium yang ada dapat dari makanan itu masuk ke tubuh anda ke tulang anda supaya tulangnya enggak kropos alihkan ke hobi apa yang anda suka lakukan yang positif tentunya itu bisa membantu meminimalisir stres misalnya nonton film stand-up komedi ya atau nyanyi karaokean di HP terserah apa aja yang bisa bikin kalian melupakan masalah sejenak tapi yang positif sekali lagi jangan makhlari ke narkoba atau merokoknya tambah kenceng misalnya sampai-sampai entak pirang-pirang pelat rokoknya bintang no kabe ya jauh ya mboten pareng ya solusi selanjutnya anda bisa curhat ke orang yang anda percayai atau bisa ke psikolog atau psikiater atau tenaga medis lainnya untuk mendapat pengobatan yang lebih tepat kalau di aku aku cuma bisa memberikan sarang sederhana dan motivasi seputar target atau beli suplemen aja kalau anda mau bisa chat via admin di 081-915-197-153 pokoknya kunci nih kalau kamu pengen hidup lebih sehat dan bahagia yang pertama jaga pola makan olahraganya yang teratur istirahatnya yang cukup dan satu yang penting jangan stres Oke guys baby beauty salam sehat luar biasa selamat menikmati